Halo, kali ini kita akan berbicara masalah multiplexer. Nah, multiplexer yang akan kita bahas adalah multiplexer 4x1. Saya gambarkan dulu bloknya. Di sini ada... 1, 2, 3, 4... Ini ada input 1. I0, ya. I1, sorry. Kalau digital itu kan dari 0, ya. I2, I3. Ini max 4x1. Outputnya itu Y. Ya. Kemudian ada... Apa namanya di sini, ya. Select atau penyeleksi, gitu ya. Selected... Selected input. S1, S0, gitu ya. Nah, apa fungsinya S1, S0? Kita bahas di sini. Nah, di sini... Yang namanya N. Nah, di sini ada N. Itu adalah jumlah dari input. Ya. Jumlah dari input. Number of input. Atau I. I1, I0 sampai I3. Kemudian M-nya. M-nya itu adalah log... Bistu dari N. Nah, gitu. Nah, N itu kan ini, toh. Nah, itu N. Ini M ini. Nah, ini M. M. Ini N. Gitu, oke. Nah. Nah, di sini N-nya. Itu kan log... Bistu dari 4. Ya. Sama dengan log... Bistu dari 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 2. Oke. Berarti 2 itu S. Ini. S0 dan S1. Begitu, oke. Atau bisa disebut select. Select... Line. Nah, gitu. Ada 2, ya. Kemudian tabelnya. Tabelnya. Nah, saya gambar, ya. Tabelnya adalah... Ini ada S1. Kemudian di sini ada S0. Kemudian di sini ada Y. Nah, begini, ya. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Kan, gitu, tau, urutannya. 0, 2, 3, 4. Kemudian di sini Y-nya ada I0. I1. I2. I3. Loh, Y kok... I malahan. Y itu kan in output. Kok I, nah, maksudnya yang mau dikeluarkan itu dari input yang mana, gitu, loh. Kalau pas 0, 0, ya, ini 0, 0, maka yang dikeluarkan atau yang disambungkan ke output itu adalah I0. Gitu, ya. Kalau 0, 1, berarti di sini 0 ini 1. Yang disambungkan ke output adalah I1. Begitu, oke. Nah, kemudian, kemudian di sini, apa-nya, persamaan, ya, persamaannya di sini Y, gitu, oke. Sama dengan S1, apa ini namanya, bar, gitu, ya, S0 bar, kemudian I0, yaitu, ditambah, ini kan dikali, ya, S1, S1 kali S0 bar, kali I0. Itu kan kali. Atau dilogikan N, gitu, ya. Kemudian ditambah yang ini tadi, yang ini. Kemudian yang ini sekarang. Nah, berarti S1 bar, dikali S0, dikalikan I1, ditambah lagi yang ini, S1, dikalikan S0 bar, dikalikan I2, ditambah lagi yang ini, S1, S0, I3, gitu, ya. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, kemudian, logik skematiknya, gimana? Ya, logik skematiknya, ribet juga saya ngomongnya, ya. Nah, di sini ada S1, gitu, ya. Oke, ada gini, kemudian ada 2, karena di sini kan ada S1 yang bar, kemudian S1 yang tidak bar, S0 tidak bar, S0-nya di sini bar, gitu ya. Nah, jadi, kalau bar itu kan, nah, begini, set, gitu, oke. Kemudian yang S2, sorry. Di sini ada S2, nah, kemudian ini saya garis di sini, sama. Nah, begini, kemudian, setelah itu, ada berapa N yang akan digunakan. Nah, ini kan N, tuh. S1 bar, N, S0 bar, N, I0, gitu ya. Berarti kan, setiap ini, setiap, apa itu namanya ya, setiap satu operasi ini, ya, satu pencacah ini, itu kan memerlukan gerbang N dengan input 3, 1, 2, 3, gitu ya. Nah, maka, berapa N yang dibutuhkan, ini 1, 2, 3, 4, ya. Berarti ada 4 gerbang N dengan 3 input-an, gitu ya. Saya tulis di sini saja. Ini saya tulis, saya gambar kalau saya tulis ya. Ini 1, kemudian di sini 2, dan di sini 3. Kemudian di sini 4, gitu ya. Nah, ini saya sambung. Nah, begitu. Yang pertama, ini dulu. S1 bar, S0 bar, I0. Ya, maka di sini saya kasih I0 di sini. I0, gitu ya. S1 bar, nah, berarti di sini. Oh, ini kok S2 toh? S0, sorry. Kemudian S0 bar, berarti di sini. Kemudian I0, nah, ini di sini. Nah, gitu, oke. Sorry, nggak simetris ya. Gitu. Nah, yang berikutnya. Yang ini. S1 bar, S1 bar, S0 I1-nya tidak ada. Tidak ada bar-nya, maksud saya. Di sini berarti ada I1, gitu ya. S1-nya bar, S0-nya enggak. Kemudian I1-nya, nah, begini. Set. Yang ini, sekarang. Nah, yang bar-nya itu S0, tok. Nah, S0-nya bar. S1-nya tidak. Di sini I2. Nah, begini, tok. Kemudian yang ini. Nah, tidak ada bar-nya semua. Sampai I3, ya. Di sini I3. Kemudian yang ini juga tidak ada bar-nya. Saya tarik saja. Ini tidak ada bar-nya. Saya tarik. Nah, begini, oke. Saya perkecil. Nah, kelihatan, tau? Ini. Kemudian, karena ini ada plus, plus, plus. Plus itu kan identik dengan gerbang OR, kan? Saya OR-kan di sini. Nah, begini, oke. Ada berapa input-nya? Satu, dua, tiga, empat. Berarti empat input. Maaf, maaf. Nah, begini. Ini. Nah, begini. Ini adalah Y. Atau output. Nah, gitu, oke. Ini adalah logik skematiknya dari max 4 kali 1. Di sini, artinya, 4 itu N-nya, atau input-nya. Kemudian, 1 itu output-nya. M, itu adalah selected line-nya. Itu dua, sorry, log to base dari N. Nah, gitu ya. Atau log base 2 dari 4, sama dengan 2. Jadi, kalau seumpama input-nya ini, N-nya ini, 8. Nah, kan gitu. Berarti M-nya, ya. Log base 2 dari 8. Kan gitu, sama dengan berapa. Kan gitu, tuh? Nah, tiga, gitu ya. Berarti S0, S1, S2. Nanti, ini-nya juga lebih, lebih satu lagi. Maksudnya, tambah satu lagi. Selected line-nya. Itu, oke. I-nya juga, tambah karena 8, ya. Berarti ini kan cuma 4. Berarti 0 sampai, I0 sampai 7, gitu ya. Nah, oke. Cukup sekian untuk pembahasan tentang multiplexer 4 kali 1 kali ini. Dan semoga bermanfaat.